What's up, guys, guys, fans! Welcome back to Time Out! Balik bang, Gorki Padilla. Kita kembali lagi ke Infobasket Hari Nanti, edisi 15 Februari 2021. Time Out, geng! Langsung saja hari ini kita akan ngomongin tentang NBA. Yang pertama jelas kita akan ngomongin tentang Boston Celtics. Ada apa ya dengan mereka, ya? Hari ini mereka kalah lagi dari Washington Wizards dengan score 104-91. Jadi, Celtics ini kadang back-to-back kalahnya dari Detroit Pistols dan lalu juga Washington Wizards. Pertanyaannya utamanya jelas adalah, apakah fansnya Celtics harus overreact dan meminta agar Danny Ace melakukan trade? Kalau menurut gue sih, kayaknya belum saatnya untuk overreact. Apalagi kita tahu mereka ini tanpa Marcus Smart yang merupakan heart and soul timnya mereka. Jadi, menurut gue wajar aja kalau Celtics sekarang ini mainnya lagi agak jelek. Lalu kita juga tahu bahwa kata Campbell Walker, ya setiap tim itu pasti akan ada masa sulitnya dalam waktu satu season. Tapi, Marcus Smart ini lagi cedera sekarang ini cedera betis dan belum tahu kapan bisa kembali. Jadi, kalau menurut gue sih, daripada melakukan trade, walaupun katanya Danny Ace itu sedang looking at shooters yang memiliki tinggi badan. Kalau menurut gue sih, mendingan minta beberapa pemain benchnya ini untuk step up. Benchnya Celtics, itu kayaknya kalau nggak ada Peyton Fitzgerald yang tiba-tiba goes on fire, itu yang lainnya melempom juga semuanya. Kayak Aaron Naismith, lalu juga Carson Edwards, dan juga beberapa pemain lain. Kalau menurut gue sih, Carson Edwards ini dan juga Aaron Naismith ini harus bisa step up mengisi bolongnya offense-offense yang mungkin kayak Semi Ojele lagi jelek. Ataupun hari ini pun Jason Tatum. Wah aduh gila, Jason Tatum hari ini hancur lebur. Dan selama bulan Februari ini, memang dia lagi jelek banget menurut gue mainnya. Hanya ada satu game yang gue inget, demennya oke. Tapi selain itu, syutingnya bener-bener struggle banget. Hari ini pun, dia hanya 6 poin. Lalu 3 dari 14, 3 poin. Sorry, syutingnya dia, field goalnya. Nah, menurut gue ya, Celtics itu kayaknya kehilangan juga ya Gordon Hayward ya. Karena kita tahu, biasanya ada Gordon Hayward yang bisa jadi penyimbang. Tapi sekarang ini kayaknya kalau udah, misalnya Jason Tatum buntu, wah yang lainnya juga kayaknya ikutan buntu ya. Hari ini aja yang bagus cuma Kemba Walker dan juga Jalen Brown. Itu mereka masing-masing 25 poin. Dan it's weird aja menurut gue untuk bilang bahwa offense-nya Celtics itu kayak gak ada ball movement sama sekali. Kayak kaku banget. Kayak mainnya ISO juga kebanyakan. Dan ini kita bisa lihat sebenarnya dari musim lalu ya. Saat di bubble pun kita juga sempat bahas di timeout bahwa kadang-kadang quarter quarter itu, wah mainnya daripada sendiri-sendiri semua untuk Celtics. Jadi ini memang penyakit yang udah lumayan lama. Gue harapkan sih Brad Stevens kan adalah salah satu pelatih yang pinter banget. Gue harapkan dia bisa figure it out bagaimana untuk bisa membuat offense-nya Celtics itu lebih menarik lagi dan juga lebih atraktif lagi agar timnya bisa menang. Oke? So, itu dari Celtics. Dan hari ini pun gue mau ngomong adalah Celtics lawan the worst defensive team in the NBA. Mereka hanya nyataknya 91 poin saja. Tadi kalau gak salah sebelum di clear bench sama Washington Wizards, mereka itu baru 76 poin loh. Kalau gak salah lalu di quarter keempat sisa 6 menit. Jadi, ini bener-bener offense-nya Celtics ke depannya harus diperhatikan lagi sih. Lalu, kalau dari Wizards hari ini ada Bradley Bill yang menjadi top scorer dengan 35 poin. Next, kita akan ngomongin tentang Portland Trail Blazers yang berhasil mengalakan Dallas Mavericks dengan score 121-118. Is Damon Miller the most clutch players in the NBA? Menurut gue, yes. Boleh dibilang, dia kayaknya paling clutch sekarang ini di NBA saatnya. Kalau waktunya di quarter keempat adalah waktunya game time. Jadi, kalau waktu dipanggil itu game time tidak selalu muncul. Karena ini adalah, gue bilang dia itu 33 kali go ahead basket dalam karirnya dia. Jadi, dia memiliki go ahead basket paling banyak sejak dia memasuki NBA. Gak ada pemain yang dekat dengan dia untuk go ahead basket. Jadi, 33 kali dia sudah bisa membantu timnya menang dengan tembakan-tembakan dia saat clutch time. Kemana itu ada yang nanya, clutch time itu apa? Nah, itu agak susah juga ngejelasin ya. Menurutnya adalah saat-saat genting lah. Kalau di NBA mungkin 2 menit terakhir kali ya. Dimana pemain itu bisa membuat play yang bisa membantu timnya menang. Dan itu biasanya kita panggilnya adalah clutch. Oke, hari ini Damon Lillard selesai dengan 34 poin dan juga 11 asis Portland. Walaupun pemainnya baik yang cedera, CJ pun masih belum kembali. Tapi mereka dalam posisi yang bagus banget di Western Conference. Dengan rekor 16 kali menang dan 10 kali kalah. Ini kalau nggak salah tadi nomor 5, gue lihat. Nanti pun di akhir timeout gue akan kasih lihat standings-nya. Dan Portland on a 4 game winning streak. They are feeling good right now. And I have so much respect untuk Damon Lillard. Karena dia pun nggak mau pindah ke super team. Dia lebih baik. Ingin coba untuk membawa Portland Trailblazers. Bisa menjadi kejuaraan dalam karirnya dia. So, man, mad respect for Damon Lillard. Dan tadi di titik-titik akhir itu Dallas nggak mau nge-foul ya. Karena beda satu poin. Lalu perbedaan detiknya mungkin sekitar 4 detikan tadi. Tapi Melo tiba-tiba made a great play. Walaupun tadi Dallas pengennya minta dia bilang dia nge-foul ya. Dengan nge-swing elbow-nya. Tapi pas di-review enggak. Dan Melo berhasil menemukan Derrick Jones Jr. for a lap. Dan itu saat itu beda tiga. Dan terakhir sayangnya Luka Doncic. Belum bisa membawa timnya menang. Dia dua kali kok nggak salah tadi di clutch time itu. Dia missed 3 point shot. Dimana akhirnya Portland berhasil menang. Dan tadi menurut gue ya. Battle antara Luka lawan Damon Lillard itu selalu seru loh. Selalu seru menurut gue. Just fun back and forth. Lalu juga kita tahu. 10 pertanyaan terakhir kalau gue lihat tadi itu adalah. Kau hal-hal bedanya cuma single digit loh. Antara Portland lawan Dallas. Jadi ini selalu game yang kita harus tunggu-tunggu. Dan Luka setelah kemainkan karir high. 46 point hari ini. Kembali cekat 44 point. 9 assist dan juga 7 rebound. Tapi sayangnya masih belum cukup untuk membuat timnya menang hari ini. Oke. Next ada Phoenix Suns. Yang juga salah satu tim yang hot banget sekarang ini di Washington Conference. Mereka hari ini dengan mudah berhasil mengalahkan Orlando Magic. Dengan skos 190. Suns take care of business. Melawan tim Magic yang banyak sekali pemainnya cedera. Dan ini merupakan kemenangan ke-6. Secara beruntun untuk Phoenix Suns. Tadi menurut gue awal pertandingan ini Suns defense-nya udah bagus banget. Mereka menahan Magic untuk hanya bisa masukkan 1 field goal dari 13 percobaan pertamanya mereka di pertandingan ini. Devin Booker pun kembali tampil impressive dengan 27 point. Selama Phoenix Suns 7 game homestand. Dia ini berhasil memiliki average 28,3 point per game. Dan juga shooting-nya 54,7%. Yang gila tuh tinggi banget sih menurut gue untuk seorang Devin Booker. Dan juga Mikael Bridges hari ini menyumbangkan 21 point untuk Phoenix Suns. Dari Magic ada Terence Rose yang menjadi top scorer dengan 23 point. Tapi gue tadi baca ya di Bleacher Report itu. Ada rumor ya katanya Nikola Fusovic mungkin saja dipindahkan ke Chicago. Ditukar dengan Wendell Carter Jr. That is an interesting move. Gue mau tau kalau dari kalian, menurut kalian kalau Fusovic pindah ke Bulls gimana? Tapi menurut gue sih kayak akan keren banget. Dengan ada Zach Levine, ada Kobe White, Laurie Markkinen. I think timnya Bulls kalau ada Fusovic itu akan komplit banget sih. Itu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk dinonton juga nanti di Eastern Conference. Jadi semoga aja itu bisa terjadi nantinya. Oke, next. Ada Denver Nuggets yang presi mengalahkan Los Angeles Lakers dengan score 122, 105. Hari ini fansnya Lakers kembali dibuat nervous lagi. Tapi kali ini giliran nervousnya karena AD, Anthony Davis tadi mengalami cedera lagi. Untuk Achillesnya, jadi Achilles tendonitis. Dimana dia harus melakukan MRI dulu nanti untuk tau statusnya. Tapi katanya sih sekarang ini, lo everything look good. Semoga aja AD tidak akan cedera parah ya nantinya ya. Dan tadi AD, gue mau ngomong KD lagi. AD tadi sebenernya mainnya lagi bagus sebenernya dengan 15 poin dalam 14 menit. Tapi setelah AD keluar tadi di first half, langsung Nuggets jago banget mainnya. Dan Nuggets kayak mungkin kepikiran kali ya tentang AD. Jadi agak gak fokus. Jokic, hari ini triple double ke enam kalinya season ini. Dengan 23 poin, 16 rebound, dan juga 10 asis. Jamal Murray menambahkan 25 poin. Dan dari Lakers tadi, LeBron James yang hampir triple double. Dengan 22 poin, 10 rebound, dan juga 9 asis. Lalu, ada 2 kejutan selain Wizards hari ini. Ada 2 kejutan lagi menurut gue yang terjadi hari ini. Yaitu yang pertama, Raptors kalah dari Minnesota Timberwolf. Dengan skos 116, 112. Tapi pas gue nonton, Ricky Rubio dijago banget men. Nembak 3 poinnya masuk terus hari ini. Dia selesai dengan 16 poin. 4 dari 8, 3 poin shotnya. 4 dari 6 ya. Catatan gue 4 dari 6, 3 poinnya. Lalu, Beasley dan Cat juga masing-masing mencetak 20 poin hari ini. Dan yang kedua, kejutannya adalah OKC Thunder. Berhasil mengalahkan Milwaukee Bucks dengan skos 114, 109. Justin Jackson, clutch untuk OKC Thunder. Dimana tadi kalau nggak salah, sisa 14,9 detik. Dia berhasil memasukkan 3 poin shot. Untuk memastikan kemenangannya OKC hari ini, dia pun selesai dengan 22 poin. Al Horford ternyata juga berkontribusi masih bagus. Wah, bentar lagi bisa jadi trade bait nih kayaknya Al Horford ya. Dimana dia hari ini mencetak 20 poin, 9 asis, dan juga 7 rebound. Thunder hari ini berhasil menang tanpa point guard utama mereka, yaitu SGA yang masih mengalami cedera sprain left knee. Dan hari ini pun masih ada Spurs, Clippers, dan juga Kings, dan serta Detroit yang juga memenangkan pertandingannya mereka masing-masing. Dimana hari ini tapi ada Mason Plumlee nih, yang berhasil mencetak triple-double pertamanya dalam karirnya dengan 17 poin, 10 rebound, dan juga 10 asis. Lalu, ada berita NBA lainnya yaitu Kevin Durant dikabarkan. Akan miss the next two games. Jadi, ini yang punya KD pasti di fantasy league lagi pusing banget nih di fantasy NBA. Karena kemarin baru aja out seminggu karena health protocol. Sekarang harus out lagi dua game. Karena ini katanya ada ketarik kayaknya hamstringnya. Jadi, KD ini akan miss saat Brooklyn ketemu dengan Sacramento Kings, dan juga saat mereka ketemu dengan Phoenix Suns. Dalam 19 pertandingannya KD, dia tahun ini average-nya adalah 29 poin per game, serta shootingnya 52 persen. Oke, tadi ini ada tweet yang menarik dari at Basketball News. Dimana kalian harus cut satu pemain dari 4 talented point guard ini. Jadi, kalian kira-kira akan cutnya siapa? Ini tadi gue lama banget, mikirnya sekitar 20 menitan. Karena ini semua empat-patih jago semua ya. Tadi, di season terakhirnya antara SGA atau Jamoran, ini dua-duanya jago banget. Tapi, gue akhirnya memilih Jamoran untuk gue cut. Waduh, ini pasti akan baik banget yang gak setuju nih. Tapi, kok buat gue sendiri sih dari 4 pemain ini, gue paling suka dan menurut gue yang paling jago nantinya, atau akan jago nantinya adalah De'Aaron Fox. Wih, hot takes nih. Sorry, Maple Mamba, tapi menurut gue De'Aaron Fox nantinya akan jago banget sih di NBA. Kita tunggu, tinggal tunggu aja. Sekarang di season ini pun juga udah bermainnya seperti seorang All-Star. Oke, sekarang kita pindah ke Shoes of the Day. Hanya ada satu aja nih dari NBA Kicks. Peyton Pritchard with PG-4. Ini dia representing his school dengan logo Oregon Ducks. So, itu adalah satu-satunya menurut gue yang keren hari ini sepatunya. Walaupun gue tau LeBron juga tadi ada fotonya, tapi menurut gue sepatunya agak kurang LeBron 15. Tapi kok yang ini menurut gue lumayan unik dan juga lumayan menarik untuk kita share di Time Out. Dan next, prediksi. Prediksi 2-1. Hari ini Spurs dan juga Clippers. Bener, Clippers tadi ini bebantai habis Cavaliers. Sesuai prediksi. Dan hanya Dallas aja tadi yang salah. Betul ada tujuh pertandingan. Game yang paling seru besok menurut gue adalah Utah lawan Philadelphia 76ers. Tapi kayaknya besok Utah akan menang lagi. Jadi gue akan memilih Utah minus 6,5. Gak tau kenapa feeling gue kayak Utah besok akan melanjutkan trend kemenangannya mereka sih. Kalo kalian mau vote juga di bawah nanti boleh ya. Kira-kira menang Utah atau Philly. Kalian boleh tulis di komen section di bawah. Lalu ada Cavaliers melawan Golden State Warriors. Cavaliers kayaknya mainnya lagi menurut gue jelek banget. They are playing their worst basketball sekarang ini. Dan Andrew Drummond pun hari ini tidak bermain. Jadi besok gue mikir adalah kayaknya Golden State akan bounce back. Setelah kalian kalah dari Brooklyn Nets. So, besok gue memilih Golden State minus 8. Semoga aja besok Steph Curry dan juga Draymond Green akan mainnya bagus ya. Dan terakhir, gue akan memilih Indiana. Minus 5,5 melawan Chicago Bulls. I think this is a big game for Indiana. Untuk memastikan bahwa mereka adalah salah satu tim yang paling top di Eastern Conference. Sekarang kita akan masuk ke top place. Dimana ada Kyle Kuzma pertama, Pancesirin on MPJ. Oh my God, itu tadi MPJ gak liat ya. Kasian banget di belakang. And next ada Chimeshi Matthew dari Sacramento Kings yang ngedang di depannya Jonas Valanciunas. Abis itu dibanting ke lantai ya sama Jonas. Dan ini ada Kampazo, Facundo Kamanzo with a new look pass ke Zeke. Dimana yang ngelewatin kepalanya Kuzma ya. Anginnya berasa banget itu sih pasti. Dan yang terakhir, I love this hustle man. Dari Horace, dari Spurs, semua pemainnya jatuh ke lantai untuk mencoba mendapatkan bola aja. Dan akhirnya diselesaikan dengan tembakan N1 dari Derrick White. And Derrick White has been playing really well juga untuk San Antonio Spurs. Dan terakhir, player of the day. Seperti biasa kita akan memilih. Dan gue akhirnya hari ini memilih Luka Donchitz. Yang selesai dengan 44 poin, 9 asis, dan 7 rebound. Dan menurut gue ini adalah stats terbaik hari ini. So, itu aja timeout geng. Untuk timeoutnya hari ini maaf banget agak belipet-belipet hari ini ya. Agak ngomongnya, gak tau kenapa. But thank you so much for tuning in. Jangan lupa untuk kasih like videonya. Of course, always ditunggu likes-nya. Dan juga komentar kalian semua. And thank you so much for tuning in. Hopefully you guys enjoy today's episode. And I see you guys tomorrow. Peace.